Nama saya Ambar, saya di sini berobat ke Prof. Aru karena saya menghidap breast cancer stadium 2A. Bayangin luka di nippel itu, terus masuk ke dalam, terus kering, kayak abis digerogotin apa gitu. Jadi memang banyak rekomendasi untuk dok hematologi itu Prof. Aru dan timnya di Rumah Sakit Mandaya. Direkomendasikan ternyata punya klinik onkologi yang terpisah sendiri. Jadi lebih nyaman ya buat pasien-pasien yang penderitanya. Kemo pertama itu mual dan lemes agak sakit kepala. Tapi ada obat yang sebelum kemo itu untuk mualnya, untuk mahnya. Setelah kemo juga ada obatnya lagi. Waktu setelah kemo ketiga itu mulai gak mual, mulai berkurang. Keempat mulai berkurang. Langsung besoknya langsung berkegiatan bisa ke kantor. Dari mulai hari kedua, hari ketiga udah kegiatan, udah bisa ke kantor. Saya udah tes di sini, udah saya bawa ke Prof. Aru. Prof ini gimana? Ya udah bagus katanya, tapi tetep lanjut kemo-nya sampai selesaikan gitu. Walaupun udah gak ada. Nah sekarang udah hilang. Udah hilang seperti biasa lagi dalam setelah kemo tiga kali. Berarti kata Prof. Aru ini obatnya efektif semua. Jadi hasilnya juga udah bersih gitu. Nama saya Ambar, pasien rumah sakit Mandaya Hospital. Saya di sini berobat ke Prof. Aru karena saya mengidap breast cancer, stadium 2A. Kebetulan saya juga di sini kemoterapinya di rumah sakit ini sebanyak 6 cycle. Sekarang udah selesai cycle-nya dan akan pemeriksaan selanjutnya PET scan. Awalnya itu ada di nipelnya luka, luka sebelah kiri. Cuma saya biarkan setelah lama-lama lukanya meradang, terus kelihatan udah mulai kering. Saya baru periksa ke dokter umum. Saya belum tahu kalau itu ada sesuatu harusnya yang diperiksa ke dokter onkologi. Nah setelah itu dikasih tahu sahabat-sahabat saya, cek mamografi. Di situ baru terlihat ada benjolan pada dua sebelah kiri 2 cm. Dan dirabak itu udah terabak. Saya gak ada riwayat saya, dari keluarga sama sekali. Dari orang tua, dari nenek, atau keturunan gitu. Di rumah gak ada yang genetik keturunan ini. Karena saya mau coba sembuh, satu. Terus dorongan dari putri saya, kebetulan dokter gigi juga. Dia dokter juga. Dia bilang kalau mama gak kemo, itu akan lama. Dan takut menyebar kemana-mana. Jadi lebih banyak mama harus kemo. Kemo pertama itu mual. Mual dan lemes agak sakit kepala. Pertama amal yang kedua, memang jatuh berdebar-debar. Gak lebih, gak stabil berdebar-debar. Sampai saya harus cek lagi ke dokter jantung lagi. Diperiksa EKG-nya masih gak apa-apa. Itu karena pengaruh kemo biasa. Cuman hanya beberapa hari aja. Jadi dua hari memang badan tuh, wow, sekali gak bisa makan. Tapi ada obat yang sebelum kemo itu, untuk mualnya, untuk mahnya. Setelah kemo juga ada obatnya lagi. Dua sampai tiga hari, tapi tetap kalau lemes dan nyeri-nyeri tulang ada tuh. Di hari kemo kelima dan keenam, nyeri tulang dan lemes sekali. Mau olahraga apa tuh udah gak bisa sakit. Tulang-tulangnya nyeri, kayak gak ada tulang. Mau berdiri, gak ada tulang. Waktu setelah kemo ketiga, itu mulai gak mual, mulai berkurang. Keempat, mulai berkurang. Ganti obat kemo kelima. Nah, itu rasa mulnya udah sama-sama gak ada. Langsung, besoknya langsung berkegiatan bisa ke kantor. Ke mana-mana. Dari mulai kemo ketiga, saya udah bisa kegiatan. Hari kedua, hari ketiga, udah kegiatan. Udah bisa ke kantor. Ya, itu sih. Di kemo kedua, saya udah rontok. Udah habis. Ditarik, udah habis semua. Jadi, emang lebih bagus rambutnya dihabisin semua aja. Daripada ngeliatnya sedih ya. Lihat rambut dari segini, langsung rontoknya itu bukan yang jatuh satu-satu. Tapi langsung segumpal, segumpal. Kemarin sebelum kemo keempat, saya udah tes di sini. Ada hasilnya sih, sudah tidak nampal lagi. Dokter juga bilang, ini hasil yang dari Singapura saya bawa dibandingkan sama hasil yang sekarang. Udah saya bawa ke Prof. Aru. Prof, ini gimana? Ya, udah bagus katanya. Tapi tetap lanjut kemo-nya sampai selesaikan gitu. Walaupun udah nggak ada. Tapi kalau dari, dan secara fisik juga saya, udah mulai lebih kuat ya. Dari luka yang nipel dari pertama, udah normal kembali yang tadinya menakutkan. Kayak semacam luka. Bayangin luka di nipel itu, terus masuk ke dalam, terus kering. Kayak abis digerogotin apa gitu. Nah, sekarang udah hilang. Udah hilang seperti biasa lagi, setelah kemo tiga kali. Terus saya juga udah WSG terakhir. Hasilnya juga dengan obat yang dikasih, berarti kata Prof. Aru ini obatnya efektif semua. Jadi hasilnya juga udah bersih gitu. Memang ada rekomunasi temen juga. Ada Prof. Aru, dokter onkologi, dokter Toman gitu. Jadi saya kebetulan dapet dokter yang tepat untuk menangani nyakit ini gitu. Sebetulnya dokter yang lain juga banyak yang bagus, cuman memang udah ditakdirkan ya ketemu dokter-dokter yang sekarang ini. Prof. Aru itu orangnya suka melawak ya. Jadi saya tuh senang menghibur pasien. Terus setiap saya datang menenangkan. Jadi saya lebih jadi kayak bukan ke dokter, jadi kan bicaranya santai. Ketemu temen juga orangnya enak dan komunikatif. Jadi kalau di WA juga jawabnya cepat, komunikatif, lebih menyenangkan gitu. Yang kebetulan yang saya temuin dokternya semua komunikatif ya. Jadi memang banyak rekomendasi untuk hematologi itu. Prof. Aru dan timnya di Rumah Sakit Mandaya. Tadinya saya memang berobatnya di Singapura. Terus selanjutnya biopsi, PSG, dan lain-lain semua di Singapura. Karena pemeriksaan semua udah dari Jakarta hanya MAMO dan USG. Anak saya sama suami saya, coba di Jakarta dulu supaya nggak terlalu capek gitu loh, belak-balik. Direkomendasikan ternyata punya klinik onkologi yang terpisah sendiri. Jadi lebih nyaman ya buat pasien-pasien yang penderitanya. Begitu ngeliat ruangan kemoterapi sweet kayak sekarang ini, aduh saya harus pindah nih ke sini, harus pindah ke sini gitu. Karena memang perasaannya beda. Waktu saya masuk rumah sakit yang lain, yang waktu saya mau kontrol, atau mau kemo gitu, saya udah nggak nyaman duluan. Digabungin sama yang lain, jadi one day care langsung berlima gitu. Di sini juga banyak, cuman di sini kan ada onkologi sendiri di dalam ruangan yang pokoknya udah terpisah-terpisah. Sebetulnya kalau orang sakit kan mencari nyaman, biar kita lebih cepat sembuhnya juga ya. Terus keramahan suster-susternya. Nah di sini juga mereka sangat care sama pasien-pasiennya, lebih perhatian dan tahu apa yang dibuat pasien. Dan saya senangnya di rumah sakit ini, selalu ada dokter visit untuk dokter kemoterapinya. Kalau di sini memang stand by dokter visitnya. Walaupun di rumah sakit baru, katanya kan ada yang bilang, rumah sakit baru loh, artinya beda. Tapi saya bilang belum tentu rumah sakit baru, tapi dengan tenaga-tenaga medis yang berpengalaman. Rumah sakit sih memang baru, tapi tenaga medis kan sama dokter, kan belum tentu dokter baru juga. Buat teman-teman yang mulai terdeteksi, ada kanser, saya harapkan bisa berobat yang tepat, ke dokter onkologi, ke dokter hematologi, dan melakukan kemoterapi. Karena yang ditakutkan selama ini, kemoterapi ini tidak seperti yang dibayangkan sama diri kita. Karena sekarang, obat-obat sudah mulai bisa beradaptasi, bisa bagus, sudah banyak obat-obat yang lebih canggih lagi. Memang sih kemoterapi itu merusak sel sehat, badan lemes, darahnya drop, Hb-nya drop, lecosid-nya drop, semua bak, pokoknya hasil lab saya juga jelek terus kan. Tapi dengan kemoterapi ini, makanan kita harus selalu dijaga, vitamin, sayur, buah itu penting buat kita. Jadi, makanan yang gizi yang selalu masuk ke dalam tubuh kita. Itu membantu kita beraktifitas biasa, gitu, dan ikuti saran dokter yang selalu diberikan nama kita.